Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah legenda urban Taiwan tentang rumah berhantu di kota Minxiong diangkat ke film. Menceritakan tentang sebuah keluarga pengusaha yang terkena kutukan dari sesosok hantu misterius pendendam. Satu persatu anggota keluarganya mati mengenaskan yang terhubung dengan air. Siapa hantu itu sebenarnya dan apa penyebab kematiannya? Langsung saja kita bahas di alur cerita Minxiong Haunted House 2022 selengkapnya. Malam itu, Tuan He yang merupakan seorang pengusaha di kota Minxiong Kabupaten Chiai, Taiwan, membawa pistol karena merasa ada suara-suara yang memanggilnya. Terlihat foto dia, istri, dan anaknya di rumah itu. Karena terus dihantui, dia pun takut dan keluar dari rumahnya tersebut. Namun, suara itu tetap mengikutinya. Setelah kematian Tuan He, istrinya mendatangi orang pintar. Master itu merekam pembicaraan mereka. Dia bilang, Tuan He meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh hantu wanita yang masih bergentayangan di seluruh aliran air di rumah itu. Dan anak Tuan He sendiri, He Yiming, mempunyai takdir terkait, yaitu kesialan di air. Jadi dia tak boleh dibiarkan sendirian dekat sungai, selokan, sumur, dan lain-lain sampai usia 14 tahun. Jika mereka lalai menjaganya, dia bisa meninggal dan keluarganya juga akan mati satu persatu. Jika dia berhasil selamat sampai usia 15 tahun, master ini menyuruh agar Yiming dibawa menjumpainya lagi. Nyonya He kaget mendengar kalau Yiming rentan berusia pendek. Namun itulah nasib yang dibacakan master. Dari situ guys, banyak kematian terjadi di aliran sungai Minxiong. Rata-rata dinyatakan hanyut saat banjir. Masalah benar atau tidaknya, akan kita cari tahu. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan Xiaoqi. Dia sedang berenang dengan pacarnya Aziz. Aziz bilang, seharusnya Xiaoqi tak memakai tangkal saat berenang karena nanti akan belang di kulit. Xiaoqi menjelaskan kalau neneknya melarang dia melepaskan tangkal itu. Namun karena Aziz bicara begitu, Xiaoqi jadi minder dan melepaskan tangkal itu. Tanpa disadari mereka, tangkal itu terjatuh ke kolam. Xiaoqi saat itu lanjut berenang. Dan ini yang terjadi. Untung Xiaoqi sempat diselamatkan. Xiaoqi mengaku kakinya keram mendadak. Namun Aziz tadi merasa ada hantu yang menariknya. Dan tangkal itu pun, lupa diambil Xiaoqi. Di rumah Xiaoqi, neneknya sedang bersembayang karena hari ini adalah festival King Ming atau Cheng Bang. Dimana mereka biasanya berziara dan membersihkan makam. Saat Xiaoqi pulang, neneknya langsung bilang kalau mereka hari ini mau membersihkan makam kakeknya. Xiaoqi yang malas tak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Ibunya Hei Sengxin masuk dan menyuruh Xiaoqi cepat bersiap. Nah, padahal Xiaoqi ingin berkencan hari ini. Sengxin menasehati kalau acara ini hanya setahun sekali. Karena harus menuruti si nenek, Xiaoqi pun tetap pergi. Di jalan, dia mengirim pesan ke Aziz untuk menjemputnya nanti. Lalu dia terjatuh karena tak melihat jalan. Neneknya memarahinya. Sengxin menyuruh anaknya itu agar lebih berhati-hati. Neneknya melarang Xiaoqi untuk memegang HP saat berjalan. Karena dia tak mau terjadi apa-apa dengan cucunya itu. Tak ada anggota keluarga pria di rumah mereka. Jadi harus pintar jaga diri. Mendengar itu, Sengxin jadi terdiam. Setibanya di pemakaman, si nenek dan Sengxin berdoa. Sedangkan Xiaoqi terlihat seperti tak sadar berjalan sekitaran pemakaman. Di sisi lain, Aziz sedang membantu pamannya yang seorang dokter sekaligus paranormal. Mereka sedang membersihkan mayat seorang koki usia 60-an yang tewas karena hanyut di saluran air ke sungai. Pamannya bilang, roh pria ini masih belum tenang. Dia memiliki masalah yang belum selesai sebelum mati. Begitulah para roh yang lain. Mereka masih bergentayangan jika masih memiliki dendam yang belum selesai. Saat itu, Aziz ingin cerita tentang kolam renang tadi. Namun pamannya memotong dengan lanjut cerita kalau dendam telah usai, para roh akan tenang. Si Paman juga memberikan gelangnya kepada Aziz. Dulu sebelum ibu Aziz meninggal, ibunya menitip untuk menjaga Aziz ke si Paman. Gelang itu akan menjaga Aziz. Si Paman juga bilang kalau Aziz mewarisi bakat istimewa seperti dia. Kembali ke Xiaoqi yang tak sadar. Dia terus berjalan, menuju ke sekitaran pohon bambu bertangkal yang terdapat tumpukan batu berpintu. Tak berapa lama, Seng-seng-seng ibunya mencari Xiaoqi yang menghilang. Mereka bertanya ke tetangga, namun tak ada yang melihatnya. Seorang tetangga cerita, hari ini ada mayat pria yang tewas di aliran sungai. Ini bukan cerita baru. Banyak yang tewas di sungai yang sama selama ini. Mendengar itu, si nenek jadi takut dan pergi. Xiaoqi sendiri masih terlihat tak sadar dan pulang ke rumahnya. Dia mengambil pisau daging dan menaiki lantai tiga rumah mereka. Dia memutuskan rantai gembok pintu besi lantai tiga. Itu dirantai karena seharusnya tak ada yang boleh memasuki lantai tiga rumah mereka. Setelah masuk, dia menghancurkan sebuah pintu yang disegel. Setelah berhasil membukanya, di dalamnya terlihat sebuah cermin usang. Xiaoqi menunduk untuk mengambil sesuatu di kolong tempat tidur. Di bawahnya, ada foto seorang wanita. Sensei naik ibunya diantar polisi untuk pulang dulu dan mereka yang akan menyelidiki. Dan pada saat tiba di rumahnya, barulah kita tahu guys, kalau sebenarnya, mereka tinggal di rumah Tuan Hei yang meninggal di awal cerita. Dan jelas, mereka adalah keluarganya. Polisi pun tahu kalau menurut cerita-cerita orang, rumah itu berhantu. Setelah di dalam, ibu Sensei kaget karena rantai-lantai tiga terlepas dan dia yakin cucunya naik ke atas. Dia tidak berani ke sana. Dia pun berencana pergi meminta tolong Master Acai. Setelah ibunya pergi, Sengsin penasaran apa yang dilakukan anaknya di atas. Dia memberanikan diri untuk naik dan menuju ke ruangan yang segel pintunya sudah dirusak. Setelah memasukinya, dia melihat ada Gucci yang pecah begitu juga dengan jam antik. Kemudian Sengsin melihat cermin jadul yang ada tulisannya. Sengsin terkunci dan tak bisa keluar. Tiba-tiba ada tetesan darah jatuh dari atas. Sengsin yang ketakutan mengurung dirinya di lemari. Ternyata itu Azi yang Sengsin tahu dia sebagai kakak kelas Xiaoqi. Azi datang mencari Xiaoqi. Namun karena ada teriakan, dia naik ke sini. Azi tidak mengenal wanita ini. Sengsin bilang dia ibu Xiaoqi. Belum sempat Azi bicara, Sengsin lanjut tanya di mana Xiaoqi. Azi juga tidak tahu. Dia menyentuh Sengsi dengan aneh dan bilang sepertinya ada sesuatu masalah dengan Xiaoqi. Sekejap Sengsin teringat masa lalunya. Lalu, mereka mendengar tangisan Xiaoqi dari balik cermin itu. Azi menyentuhnya dan ternyata itu tembus ke arah sebaliknya yang sama persis dengan rumah mereka. Dia memasuki ruangan cermin itu begitu juga dengan Sengsin. Mereka mendengar tangisan Xiaoqi dari luar yang mengarah ke sumur. Dia bilang jika aku dikorbankan apakah kalian senang? Azi membaca mantra untuk mengusir setan itu dan membawa Sengsin pergi. Mereka bersembunyi di bawah altar. Azi bilang itu bukan Xiaoqi tapi hantu. Saat itu Sengsin mendengar ada yang menyebut namanya. Azi sendiri melihat ruangan itu berada pada tahun 1988. Sengsin mengikuti suara itu dan naik ke lantai tiga di mana dalam ruangan itu dia mendengar Xiaoqi bermain piano. Xiaoqi bilang ini semua salahmu. Saat Azi masuk dia melihat kalau itu bukan Xiaoqi tapi boneka. Azi mencoba masuk dari cermin itu tapi tidak bisa lagi. Saat mereka mendengar suara dari luar ternyata ibu Sengsin menyuruh orang-orang untuk menutup sumur itu. Saat itu Master Aceh datang dan masuk bersama si ibu. Mereka melihat dari cermin. Nyonya He naik ke lantai tiga bersama Master. Nyonya He memperlihatkan pecahan kendi di kamar itu. Dia bilang dulu Master yang memantrai ini semua. Makanya dia memanggil kembali. Menurut Master energinya semakin kuat. Dia menyuruh Nyonya He mengambil foto di bawah ranjang tersebut dan memukul fotonya dengan benda ritual sambil menyebut nama orang di foto tersebut. Foto wanita itu terlihat memiliki bekas hitam di wajahnya. Nah, sekarang kita flashback ke masa lalu. Kita diperlihatkan He Sengsin muda yang bermain piano. Ternyata dia memiliki kembaran yaitu He Desin yang lumayan aktif. Saat itu He Desin ingin bertemu pacarnya Aji. Dia memohon ke Sengsin untuk tidak melapor ke ibu mereka. Sengsin pun setuju tapi dia bilang ini yang terakhir kali dia membantu Desin. Dia tidak mau kena masalah lagi dengan ibu mereka. Desin berterima kasih. Namun saat akan pergi dia tak sengaja menyenggol kotak musik Sengsin. Dia melihat kalung pemberian Aji ada pada Sengsi. Padahal selama ini Desin mencarinya. Tanpa menjawabnya Sengsin marah karena Desin merusak kotak musik itu. Kemudian saat ibu mereka mengantar sekolah Desin hampir menjatuhkan kakaknya He Yiming. Ibunya marah dan menampar Desin. Di sini kita tahu ternyata si kembar ini adiknya Yiming anak dari Tuan He yang mempunyai pantangan air dan ibu mereka ternyata istri Tuan He. Saat itu Yiming sedang berusia 14 tahun dan dijaga ketat. Namun nasibnya memang berusia pendek. Yiming meninggal setelah berusaha mengambil sendal di aliran sungai. Sendal itu milik Sengsin. Namun Sengsin memfitnah Desin dengan bilang Desin yang menyuruh Yiming mengambil sendal. Ibunya memarahi Desin lagi. Desin berusaha bilang kalau itu bukan dia. Tapi ibunya malah bilang dia merasa melahirkan Desin seperti kutukan baginya. Desin sangat hancur dan bersedih melihat Sengsin memfitnahnya. Dari situ Desin tak ingin bicara dengan Sengsin lagi. Namun Sengsin meminta maaf dan janji ke depannya apapun yang terjadi dia akan bersama Desin. Hingga dewasa Desin menjadi trauma dengan hidupnya. Dia suka menyisir rambutnya sendiri. Ditambah bekas hitam di wajahnya kian membesar membuatnya semakin menjadi. Melihat trauma yang dihadapi Desin ibunya memanggil Master Acai untuk menanganinya. Saat itu Sengsin sudah memiliki anak yaitu Xiaoqi. Namun karena berpikir Desin kerasukan dia pun tidak membantu kembarannya itu. Dia sendiri juga punya masalah lain. Kembali ke sekarang Sengsin mendengar ada orang yang berjalan di ruangan itu. Dia keluar dan mengikutinya. Ternyata itu dirinya di masa lalu di mana dia sedang menangis ke suaminya yang ingin meninggalkannya. Inilah masalah yang dihadapi Sengsin di waktu dulu sampai dia tak bisa fokus membantu Desin yang meminta tolong kepadanya. Di dunia nyata Nyonya He memukul foto Desin dan gujangan hebat terjadi di alam lain. Saat itu Master bilang dia datang. Nyonya He melihat Xiaoqi yang merangkak. Master bilang Xiaoqi dirasuki. Aziz berhasil masuk ke dunia nyata. Namun Sengsin malah terlempar dari jendela lain. Aziz yang sadar segera membangunkan Xiaoqi. Dia membawa Xiaoqi turun dan menyembunyikannya di bawah altar. Aziz ingin mencari nenek Xiaoqi. Di atas terjadi sesuatu. Master bilang putri Nyonya He kembali untuk balas dendam. Setelah jatuh pedang Master menghilang. Dan dari atas ada darah yang jatuh ke Nyonya He. Hantu itu merasuki Nyonya He dan mengejar Master Acai dengan pisau daging. Master terjatuh dan hantu itu mendekat. Setelah membunuhnya hantu itu mendekati Aziz. Dia mengacam Aziz dan mengajaknya keluar. Aziz tahu itu bukannya Nyonya He. Hantu itu menyuruhnya menghancurkan penutup sumur. Aziz pun tak ada pilihan dan menghancurkannya. Sengsi sendiri tersadar dan berada di dalam sumur. Namun masih di dunia yang berbeda. Aziz diminta turun untuk ke sumur itu. Dia pun menuruninya dengan tali. Setelah sampai di bawah dia mengorek tanah yang menimut sumur. Setelah mengoreknya dia menemukan sesuatu di dalamnya. Dia mengambil benda itu dan naik ke atas. Setelah itu hantu yang merasuki Nyonya He menyuruh membuka. Dan saat dibuka itu adalah tengkorak kepala manusia. Si Uchi yang mengitip dari dalam kaget dan Aziz pun melihat ke masa lalu. Jadi saat si kembar dilahirkan, itu sama persis waktunya dengan waktu kematian hantu wanita yang mati bunuh diri di aliran sungai yaitu pukul 1 lewat 17. Usaha Master Aceh sebelumnya gagal karena Yiming meninggal. Sekarang Desin bunuh diri. Dari itu, dia harus memisahkan tubuh Desin agar keluarga Nyonya He tenang. Dia meminta agar Nyonya He yang memisahkan tubuh anaknya itu. Nyonya He merasa sedih. Namun Master bilang ini demi ketenangan keluarga Nyonya He. Karena kepercayaannya dengan kata-kata Master Aceh ini mau tak mau Nyonya He setuju. Master bilang setelah dikremasi, abu tubuhnya harus diletakkan di hutan bambu. Kepalanya harus disegel di tempat kematiannya yaitu di sumur. Dan potongan pakaian, sisir, serta rambutnya diletakkan di bawah tempat tidurnya. Nyonya He pun bersiap memenggal mayat anaknya. Itulah masa kelam Desin yang dilihat Azi. Nyonya He yang masih kerasukan Desin bersedih mengambil kepalanya itu. Dia membawa tengkorak itu dan melakukan ini. Azi dan Xiaoqi menghentikan neneknya tersebut. Azi menyadarkan Desin kalau yang salah bukan Nyonya He tapi Master Aceh. Dan dia pun sudah mati di dalam. Mendengar kata Azi, hantu itu pun berhenti. Azi tanya apa yang diinginkan bibi Desin. Hantu Desin bilang dia ingin dirinya dan saudarinya dikubur bersama. Di alam lain, Sengsin mendengar suara Desin. Sengsin tanya di mana Xiaoqi. Saat itu, Desin pun hadir di hadapannya. Dia bilang dia mati di sumur ini dan terjebak di sini. Dia selalu meminta tolong kepada Sengsin namun Sengsin selalu mengabaikannya. Sengsin tanya kenapa Desin bunuh diri. Desin cerita saat dirinya dibawa Master, Sengsin tak menangkut. Ternyata saat dia dibawa, dia diperkosa oleh pengikut Master. Itu yang membuat trauma Desin semakin parah dan memotong rambutnya. Sengsin tidak tahu itu. Dia berpikir Desin kerasukan dan dibawa untuk disembuhkan. Desin sendiri tak tahu mau bicara dengan siapa. Karena Sengsin dulu memfitnahnya dengan membunuh kakak mereka. Jadi dia merasa tak ada yang sayang kepadanya. Dan dia pun bunuh diri saat itu. Sengsin meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Tapi menurutnya, Xiaoqi anaknya tidak salah apa-apa. Dengsin hanya tertawa. Karena sebenarnya, dia hanya memanfaatkan Xiaoqi untuk mendapatkan Sengsin. Jadi guys, sebenarnya selama ini Sengsin sudah tiada. Ketika Xiaoqi kekuburan dengan neneknya, itu tidak ada Sengsin. Lalu saat mencari Xiaoqi, neneknya hanya sendiri. Desin dan Sengsin mati di tempat yang sama lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dari tadi, yang bersama Aziz adalah hantu Sengsin. Aziz sudah menyadarinya karena dia memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Jadi waktu itu, setelah Desin bunuh diri, paginya Sengsin ribut dengan ibu. Karena yang dia tahu, Desin tertekan gara-gara ibunya itu. Dan ini yang terjadi. Ternyata Sengsin termakan janjinya waktu dulu. Yaitu apapun yang terjadi, dia akan bersama Desin. Namun selama ini, Sengsin tak menyadari kalau dirinya sudah mati. Jadi Desin selain balas dendam ke ibunya, dia berusaha menyadarkan roh kembarannya tersebut. Dendam Desin ke Master Acai pun sudah terbalaskan. Nyonya He sendiri ditangkap karena ini semua kesalahannya yang sudah dijelaskan Azi ke polisi. Selanjutnya, Azi mengumpulkan Abu Jona Sadesin dan Sengsin untuk dilakukan doa permohonan berkat oleh pamannya. Seo Chi dan Azi juga berdoa untuk ketenangan mereka. Setelah itu, Seo Chi tak ingin tinggal di rumah itu lagi dan memilih tinggal di kampus dan Azi akan menjaganya. Beberapa waktu kemudian, Azi dan Seo Chi mengunjungi Nyonya He di penjara. Nyonya He yang melihat Azi mengira itu adalah Yiming anaknya. Seo Chi menyadarkan neneknya kalau Azi adalah temannya. Namun Nyonya He tetap tidak sadar. Dia berpesan ke Yiming, jika sudah dewasa nanti, jangan sembarangan berkencan. Yiming tak boleh seperti ayahnya yang jatuh ke tangan gadis pelayan. Nyonya He tak akan pernah memaafkan gadis pelayan itu. Jadi guys, suara yang didengarkan Tuan He di awal cerita adalah suara gadis pelayan itu. Tuan He terus-terusan dihantuinya. Dan yang membuat Seng Seng terjatuh waktu itu juga ulah hantu gadis pelayan tersebut. Begitu juga dengan kematian Yiming di aliran sungai. Hitamnya wajah Dek Seng juga akibat kutukan gadis pelayan tersebut. Dan sekarang pelayan itu menguasai rumah keluarga He di Min Xiong tersebut. Jadi, semua yang terjadi kepada keluarga He adalah dendam seorang gadis pelayan. Dia dulunya digoda oleh Tuan He. Dan Nyonya He yang mengetahuinya menyuruh warga Min Xiong untuk membuang gadis itu ke sumur mereka. Namun si gadis sempat melarikan diri. Dia akhirnya diusir Tuan He karena di fitnah merusak rumah tangganya. Dia juga tak diterima bekerja oleh siapapun di kota itu. Merasa hancur, akhirnya dia bunuh diri di aliran sungai Min Xiong. Hingga kutukannya terjadi ke warga sekitar dan khususnya keluarga He. Nah, satu hal lagi yang belum selesai setelah keluarga He habis-habisan tinggal Xiao Qi yang tak tahu nasibnya. Mereka pun mendatangi paranormal yang pernah didatangi neneknya dulu. Paranormal ini bilang Xiao Qi tak boleh ke rumah itu lagi. Dan Xiao Qi punya pantangan atau kesialan di api. Jadi, dia wajib berhati-hati menggunakan api dimanapun. Tapi sepertinya pantangan ini sudah tak ada hubungannya dengan kutukan lagi guys. Karena, roh ibu dan bibinya sudah tenang di sana. Cerita pun berakhir di sini. Nah, cerita sebenarnya, mansion berhantu itu memang ada di kota Min Xiong, kabupaten Jiayi, Taiwan. Mansion tua itu milik pengusaha bernama Liu yang dibangun pada tahun 1929. Namun, setelah mansion itu siap dibangun, itu ditinggalkan begitu saja. dari situ banyak cerita beredar. Salah satunya tentang pelayan yang berselingkuh dengan Tuan Liu. Istrinya yang tahu menyiksa si pelayan sampai pelayan itu bunuh diri di sumur dan menghantui keluarga Liu. Dan mereka pun memutuskan untuk pindah. Nah, selain itu, juga ada legenda-legenda lainnya. Namun belakangan, cerita-cerita itu disangkal keluarga Liu. Jadi sebenarnya, mereka pindah karena ada bisnis di luar. Tapi tetap saja, rumah kosong itu sering terjadi penampakan dan suara-suara gaib bagi siapapun yang melewatinya. Dan hingga kini, mansion itu masih disebut Mission The Haunted House. Oke guys, tracker saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.